Intro Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan berikutnya kita ke informasi mancanegara, Pirsa. Di mana Saudi Aramco, perusahaan minyak terbesar di dunia, melaporkan penurunan laba bersih sebesar 15,4% pada kuartal ketiga di tahun 2024 menjadi 27,6 miliar dolar Amerika. Ya, penurunan ini disebabkan harga minyak mentah yang lebih rendah dan margin penyulingan yang menurun. Saudi Aramco, perusahaan minyak terbesar di dunia, melaporkan penurunan laba bersih sebesar 15,4% pada kuartal ketiga di tahun 2023 menjadi 27,6 miliar dolar Amerika. Penurunan ini disebabkan harga minyak mentah yang lebih rendah dan margin penyulingan yang menurun. Meskipun demikian, Aramco tetap mempertahankan pembayaran dividen sebesar 31,1 miliar dolar Amerika untuk kuartal tersebut termasuk 10,8 miliar dolar Amerika yang terkait dengan kinerja. Dividen ini merupakan bagian dari strategi Aramco untuk mengumumkan total dividen sebesar 124,3 miliar dolar Amerika pada tahun 2024 dengan 43,1 miliar dolar Amerika diantaranya dialokasikan untuk dividen terkait kinerja. Pemerintah Saudi yang memiliki hampir 81,5% saham Aramco sangat bergantung pada pembayaran dari perusahaan ini termasuk royalti dan pajak. Dana investasi publik atau PIF yang berdaulat juga memegang 16% saham Aramco dan diuntungkan dari dividen tersebut. PIF mengelola aset senilai sekitar 925 miliar dolar Amerika dan bertanggung jawab atas inisiatif ekonomi yang dikenal sebagai visi 2030 yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan kerajaan pada pendapatan minyak. Rencana tersebut mencakup investasi besar dalam berbagai sektor termasuk otomatif dan pembangunan kota futuristik. Berbagai sumber, IDX Channel.